Selamat menikmati Kevita sebagai Alana, istriasi, dan Japanese call Mulumnya sendiri sudah cukup dari tahun 2019 Terus ada tantangan COVID Jalanan Alana menemukan jati dirinya Kurang lebih seperti itu Tetapi di dalam proses menemukan dirinya Dia mengungkap banyak rahasia-rahasia baru Menarik apa ini Mbak yang akan disajikan kepada penonton dari film ini? Yang menarik ya yang disajikan Kalau menurutku banyak sekali yang ditawarkan di film seriasi ini Bahkan kalau misalkan teman-teman disini udah nonton belum trailernya? Dari DTK ini belum nombau Oke kalau misalkan ada waktu nanti nonton ya trailernya Bisa dilihat bahwa dari trailer kurang lebih 2 setengah menit itu Aku pasang yang mau pasang Mau play trailernya disini ya biar langsung ada Dia punya bayangan Gimana? Gimana? Kalau lahirnya kasih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Ada ikan nggak? Di Youtube aja nanti Nggak apa-apa Ini nonton aja dulu Sutradaranya Mbak V Tidak apa-apa Tanpa karena kita mulai persiapan dari Paret habisnya 2020 Terus baru seminggu, dua minggu latihan workshop Terus itu kena perbinti Langsung perbinti terus sampai akhir tahun sampai KPKM diangkat Terus kita mulai persiapan lagi di akhir tahun September September kita udah mulai persiapan lagi Femirasi yang beri Januari Februari Tidak ulang minggu-minggu Tidak ulang minggu Ya gitu sih Kendala utamanya di COVID sih Mungkin yang paling menantang apa mas? Oh kalau Kalau ngaku iya Ini pertama kali Aku dapat action yang Iya Dapat dua bagian seriusnya Biasanya Sebelumnya di hitteran aku yang baik Action pun lucu-lucu lo Aku datangnya Kalo ini beneran berantem gitu Demikasi Kalo ini yang main asing yang lebih baik Karena Mbak Ubi gitu Terus ke Wanwar Main Tenggak Vita 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 Jadi aku takut jangan kasih Tenggak Vita Bagus aku lihat Bukan kesalahan Main Tenggak Vita Sempa Ada apa ya Adوسiasme Sebabnya Dari Mak Revitas sendiri M weitere Mau terjun ke film Yang Geratnya ini Sebetulnya Saya sendiri Tidak punya rencana sih Mas Oke saya cuma mau Mau main film yang gerat gitu Sebetulnya enggak Tetapi Entah kenapa Saya juga ngerasa Bersyukur dan beruntung sekali gitu dipertemukan oleh orang-orang yang kreatif dan juga orang-orang yang sangat passionate dalam menciptakan sebuah hasil karya yang challenging gitu jadi saya jatuhnya selalu dengan senang terjebak di proyek-proyek yang menarik gitu yang sangat challenging dan saya senang karena saya merasa ketika saya under pressure disitu saya bisa menjadi berkembang juga as an actor, as a person gitu jadi sebetulnya ya gak ada niat terbentuk cuma mau ngambil film berat gitu ya cuma memang ketika ngebahas tentang kreasi ini dan juga diperintakan tentang universe ini jagad sinema bumi langit itu aku tertarik sekali dari sebuah kebanggaan juga semakin bisa diajak gabung di universe ini oleh screenplay bumi langit Bang Joko terus juga diketentukan sama teman-teman yang super talented Niko, Dimas Anggara, Bu Christine, Reza, banyak sekali revel to Mas Luria jadi menurutku berada di environment dimana semua orang benar-benar fokus dengan apa yang mereka kerjain itu sebuah environment yang rasanya buat aku adiktif aku pengen ada di environment seperti itu terus dengan action pertama aku, sebelumnya aku belum pernah main film action pernah ada sedikit action tetapi tidak ada kayak fighting choreo gitu ini pertama kalinya dan karena aku bisa, aku ngeliat diri aku dari nol sekali jadi memang aku udah bilang ke tim bahwa kalau misalkan aku ingin memerankan karakter ini aku butuh waktu untuk mempersiapkannya jadi kurang lebih aku untuk mempersiapkan krisis mungkin satu tahun setengah sampai dua tahun dibantu oleh tim WISE jadi untuk koreografi, fighting di film seriasi ini semua dibantu dikerjakan oleh tim WISE kalau kita sendiri dalam film ini ada gak yang adikannya di karantin oleh stuntman? jadi memang aku bisa bilang 90% disini aku fightingnya sendiri gitu dan ada beberapa yang memang karena harus dilakukan stuntman karena memang menjaga dalam aspek safety-nya karena aku ingin tetang melakukan kalau bisa ada apa-apa nanti harus pending ini aja kita udah shooting film shooting film di masa pandemi itu udah amat-samat menantang apalagi shooting film action di masa pandemi itu next level lagi sih ya jadi ada, ada stuntman nya juga ada body double yang yang ingin melakukan masih ada genre-genre yang aku ingin sentuh yang sebelumnya aku belum pernah coba ingin seperti thriller, dark comedy ada aku ada keinginan mau eksplode disini jadi semoga temen-temen media di Solo juga bisa bantu di-hide, di-dukung, di-dukung dan wujudnya visualisasi dari komik dan aposasi ini lah dia wujudnya setelah bertahun-tahun pasan segera terasa sama sebuah ini lah dia wujudnya setelah bertahun-tahun pasan segera terasa sama sebuah apa-apa dari Pak Gondas boleh seakan ini hari pertama kami di Solo, kami baru landing tadi tapi kita udah eksplor makanannya ya aku coba dessertnya tadi aku cobain serami mungkin apa Mbak yang tertikir di pikiran jenian terkait dengan Solo ini sendiri yang ingin dicoba lagi sebanyak makanannya, alamnya mungkin aku mau eksplor alamnya kalian next time kalau ada kesempatan lebih lama kalau ada rekomendasi ya mungkin kalau ada rekomendasi juga kita bisa dikasih tahu terima kasih di jalanan terima kasih Halo semuanya Halo rakyat solaraya Aku Vivica Bias Aku Jerry Bukol Kami ingin berajak kalian membutuhkan jalan seri asli Nanti akan sayang tanggal 6 Oktober di seluruh Biosco Selamat datang ke akses Teman Biosco Oke